Penuh ciria, puluhan anak-anak bermain di taman seluas 800 meter di kawasan sawah besar Jakarta Pusat. Mereka memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia didampingi para orang tua. Ya, taman bermain baru di tengah kota tersebut merupakan ruang publik terbuka ramah anak atau RPTRA dan terbuka bagi umum secara gratis dari jam 5 hingga 10 malam, termasuk bagi para lanjut usia dan penyandang disabilitas. Selain sarana bermain dan olahraga seperti lapangan futsal, fasilitas lain yang tersedia di antaranya perpustakaan, peka kamar, dan ruang menyusui. Dengan adanya RPTRA sangat bermanfaat, khususnya untuk masyarakat di sekitar sawah besar dan termasuk juga anak-anak pau. Karena kita tahu kalau di PAUT itu kan ruangannya kecil, tidak ada tempat bermain dengan adanya RPTRA, maka anak-anak bisa bermain dengan berluasa. Ada yang terima kasih adanya, mainan kejuni? Ternah! Ada yang mainan apa aja? Perosotan! Terus? Ayunan! Terus apa lagi ya? Bola! Bola! Hingga akhir Mei, sudah dibangun 131 RPTRA. Pemprov DKI Jakarta berencana membangun 200 RPTRA hingga 2017. Targetnya, 1 RPTRA untuk tiap 2.500 penduduk. Pembangunan melibatkan peran swasta melalui skema dana CSR atau tanggung jawab sosial korporasi. Keberadaan RPTRA dengan estate manager seorang lurah diharapkan menjadi tempat berkumpul warga, sekaligus mengantisipasi berbagai masalah sosial dan ancaman kejahatan termasuk kejahatan yang mengintai anak-anak. Dari Jakarta, Tim Liputan, MNC Media melaporkan.